Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Royal Investium Securitas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IASG sepanjang hari ini, serta rekomendasi saham besok, kita telah bersama dengan Johnson Nasriel, SVP Royal Investium Securitas. Halo Mas Johnson, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Mas Johnson. Ini kita lihat ya. Kita lihat hari ini IASG tadi ditutup melemah sekitar 0,49%. Nah ini dari sentimen domestik sendiri, apakah demonstrasi yang masih marak terjadi di tanah air ini mempengaruhi? Seberapa besar sebenarnya dampak dari demo yang tak berkesudahan? Sebenarnya kalau dampak demo itu sudah ke-price in ya pas Kamis kemarin atau Jumat kemarin. Nah jadi yang hari ini lebih kepada faktor eksternal. Nah karena kan Amerika Serikat kan ada wacana untuk membatasi investasi baik secara langsung ataupun tidak langsung ke China. Nah jadi saham-saham yang listed di, eh saham-saham China yang listed di New York Stock Exchange ataupun di bursa Amerika Serikat itu akan didelistit itu wacananya seperti itu. Lalu juga demikian halnya pension fund yang dari Amerika Serikat untuk investasi di China pun juga ada wacana akan dilarang gitu ya atau akan dibatasi. Nah itu yang membuat negosiasi dagang yang sedang berlangsung antara China dengan Amerika itu akan menjadi ketidakpastian lagi gitu loh dengan adanya wacana seperti itu. Tapi ini sudah ada bantahan dari jurubicara Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa itu tidak ada wacana untuk mendelisting emiten dari Tiongkok. Sebenarnya informasi tersebut bocor terlebih dahulu dari Bloomberg ya. So Bloomberg saya yakin juga udah mungkin itu ya saus yang cukup inilah ya. Walaupun sudah dibantah tapi. Walaupun sudah dibantah tetapi ketidakpastian-ketidakpastian ini yang membuat investor itu menjadi resah gitu. Berarti kita lihat juga ini ya masih terkait dengan pasar masih menunggu perkembangan negosiasi Amerika Serikat dan Tiongkok. Berarti perang dagang ini masih on fire lah ya. Betul. Masih akan panjang seperti itu. Betul panjang sekali. Dan juga dampak dari perang dagang China dengan Amerika itu juga berdampak kepada PMI-nya China. Jadi itu purchasing manager index-nya China per pagi ini kan sudah menunjukkan tanda kontraksi 5 bulan berturut-turut. Nah jadi artinya kalau PMI reading-nya itu di bawah 50, kalau sudah terjadi kontraksi itu ada tanda-tanda yang cukup besar. Kemungkinan bahwa ekonomi China akan slowing down lagi dan juga itu akan berdampak kepada ekonomi global lainnya. Dan juga termasuk Amerika Serikat. Tapi tadi kita lihat di bursa Amerika Serikat ini kan cuma satu ya yang menghijau, yang lain merah semua. Tapi apakah wacana dari pemakzulan Presiden Donald Trump ini juga sangat mempengaruhi kinerja dari bursa Amerika? Ya itu juga termasuk rencana pemakzulan Presiden Amerika Serikat. Dan juga ini kan dampaknya negatif juga ya. Dan itu juga terjadi pada masa Bill Clinton menjadi Presiden dan sempat mau dimakzulkan. Dan proses pemakzulan itu kan cukup lama, bisa berbulan-bulan. Jadi itu akan menjadi negatif sentimen kepada bursa Amerika Serikat. Demikian halnya juga itu nggak akan, sama halnya juga dengan proses pemakzulan terhadap Donald Trump. Nah hanya saja eventnya berbeda. Kalau Presiden Bill Clinton kan waktu itu case-nya kan dengan Monica Lewinsky. Nah kalau yang ini kan lebih kepada kedua negara yang mencoba menginvestigasi salah satu gerak-gerak bisnisnya dari calon lawannya nanti. Jadi lebih, scale-nya sih sebenarnya lebih besar sih dari Presiden Bill Clinton gitu. Tetapi dengan adanya rencana pemakzulan ini yang bisa berbulan-bulan prosesnya itu bisa menjadi sentimen negatif juga untuk bursa seluruh dunia. Nah itu kita lihat ya dari global aja sentimennya begitu banyak yang negatifnya. Tidak ada sedikit angin segar pun yang datang dari global. Padahal kita juga tahu kita masih menunggu ya Brexit yang begitu no deal Brexit ini juga itu menjadi salah satu sentimen negatif. Tapi balik lagi saya agak sedikit berharap sebenarnya dari domestik ini. Karena kita tahu bahwa besok kan akan ada pelantikan DPR-MPR seperti itu. Tapi kita juga lihat kemarin ya ini kalau memang demo ini tidak terlalu signifikan terhadap pergerakan IHSG. Tapi lalu apa yang mungkin yang bisa membuat IHSG ini kembali bergairah? Karena kita lihat sepanjang perdagangan hari ini aja dia belum bisa menyentuh level psikologinya 6200. Memang sudah dua minggu ini IHSG sangat sulit melewati 6300. Itu resisten yang pertama gitu ya. Jadi sudah dua minggu ini sepertinya tuh IHSG galau melewat 6300 itu sepertinya mundur lagi gitu. Tundur lagi ya Pak Soel. Bawah 6200. Jadi ada dua hal kemungkinan. Menunggu pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober nanti. Itu big possibility-nya. Lalu yang kedua mungkin menunggu data-data perekonomian yang cukup rusia juga tanggal 15 Oktober itu kan keluar data neraca perdagangan Indonesia. Apa akankah kembali menjadi surplus gitu. Nah itu menjadi salah satu sentimen. As far as kau untuk laporan keuangan untuk kuartal ketiga harusnya pertengahan Oktober tuh udah mulai tuh. Laporan-laporan keuangan yang di kuartal ketiga untuk emiten-emiten. Nah sepertinya itu tidak akan banyak berubah dengan laporan keuangan di kuartal kedua ya. Jadi seperti masih di area di soft spot yang areanya cukup masih growth-nya agak-agak sedikit weakening antara 6% sampai 8%. Nah ini menunggu sampai dengan tanggal 20 pelantikan Presiden masih 20 hari lagi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh investor? Apakah wait and see atau melakukan aksi yang lain? Sepertinya masih cenderung wait and see sampai menjelang 20 Oktober. Karena memang yang jelas kepastian politik itu sentimennya cukup besar ya. Terlepas dari demo yang kemarin sudah lewat. Tetapi kepastian politik setelah melewati tanggal 20 Oktober itu akan menjadi penentu IHSG apakah bisa melewati 6.300 atau tidak. Kita sih ekspektasinya di penghujung tahun ini sih IHSG itu ekspektasi kita antara 6.600 sampai 6.700. So, 20 Oktober sih itu cukup penentuan yang cukup besar lah seperti itu. Tapi menuju 20 Oktober itu kan ada isu-isu menggagalkan pelantikan Presiden lah dan isu-isu yang lain. Ini apakah semakin membuat pasar akan lesu begitu? Iya, memang sih banyak rumor, hearsay seperti itu ada upaya-upaya menjelang 20 Oktober gitu. Nah tetapi kan sejauh ini kan kita melihat IHSG belum begitu menggubris dengan berita-berita seperti itu ya. Karena sepertinya itu yang paling penting adalah eksternal faktor yang sangat positif aja. Yang bisa menjaga IHSG jangan sampai jebol di support 6.080. Karena yang paling penting itu IHSG itu harus dijaga di support 6.080 area. Kalau jebol di 6.080 itu bisa longshot lagi ke 5.900 gitu, 5.900an area. Oh oke, baik. Nah ini kita juga lihat beberapa emiten atau dalam situasi seperti ini kadang kemarin kita lihat ada saham-saham unggulan atau blue chip di IHSG turun seperti itu. Anda merekomendasikan atau seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh para investor? Buy on weakness kah ketika memang harga-harga itu sudah turun atau seperti apa? Kalau sudah menekati 6.080 mungkin sudah mulai akumulasi sekitar 50% sampai 75% peluru lah kurang lebih. Yang aku maksudkan peluru itu adalah cash yang ada di portfolio kita 50% sampai 75% kalau menyentuh di mendekati 6.080-6.100. Karena area itu sudah cukup murah. Karena pada saat ini aja itu PBV-nya IHSG aja itu 2,1 kali. Dan itu cheaper sekali dibandingkan dengan average PBV-nya IHSG rata-rata 10 tahun yaitu sekitar 2,51 kali. Nah jadi lebih murah 10% gitu kurang lebih. Baik kalau kita berbicara mengenai saham-saham yang bisa direkomendasikan kepada investor besok ini ada salah satunya yang seperti UNVR yang rencana akan melakukan stock split. Nah itu bagaimana menurut Anda? Boleh itu sektor konsumer itu boleh cukup earning growth-nya juga cukup predictable, lebih sustainable. UNVR kalau mau masuk itu di level-level support antara Rp45.000 sampai Rp46.000. Selain Unilever boleh coba masuk di Innofood, sender konsumer juga antara area level-level antara Rp7.200.000 sampai Rp7.400.000. Sektor perbankan juga boleh dicermati ya, seperti Bank Rakyat Indonesia atau Bank BNI gitu. Karena perbankan itu juga sektor yang earning predictability-nya cukup inilah cukup lebih predictable lah artinya. Tapi kalau sektor perbankan kan ada kekhawatiran dari mudis lembaga pemeringkat yang mengatakan bahwa untuk perbankan sendiri, perbankan Republik Indonesia dan juga India ini rentan untuk pembayaran utangnya begitu. Oke, kalau untuk leverage ya, leverage untuk seluruh emitter Indonesia dan juga termasuk perbankan itu tingkat leverage kita jauh lebih di bawah India. India itu perbankannya banyak sekali, ditambah juga banyak loan sharking. Loan sharking itu seperti rentennya jauh lebih banyak, rentenernya lebih banyak daripada Indonesia. Jadi kalau bicara sektor perbankan, India itu lebih, 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 agak lebih, apa, sedikit kurang credible dibandingkan dengan perbankan Indonesia. Karena jumlah perbankannya banyak, tingkat leverage tinggi sekali. Berarti kita nggak bisa apple to apple dengan India seperti itu terjadi dengan perbankan ya? Kita masih jauh lebih baik daripada Indonesia. Oke, terakhir, Mas Johnson, Anda melihat pergerakan ISD akan seperti apa besok? Kira-kira ada di level berapa? Yang paling penting jangan tembus di support 6080. Jadi besok mencoba di resistance antara 6170 sampai 6250. Untuk 2 hari, 3 hari ini. Ribound? Lebih kepada technical rebound. Karena sepertinya area-nya itu nggak jauh dari 6150 sampai 6250. Menyentuh 6080? Dilepas? Di 6250, 6080, kita masuk, kita masuk akumulasi karena memang udah cukup murah lah valuasi. Baik, terima kasih Pak Johnson Nasriel terhadap bersama kami dalam Closing Market. Berarti kita masuk akumulasi awal tuh, kita masukkan jabalasi. Kita masukkan blending bakal kalahanne. Kita masukkan untuk Kekahitun.